Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dini Rahmawati dari kelas 2 E Psikologi Di video kali ini saya akan membahas tentang uji komparatif yaitu tentang uji MC Nemar Nah di video kali ini saya akan membahas tentang uji MC Nemar Uji MC Nemar itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1947 oleh MC Nemar Teknik uji MC Nemar ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis yang terdapat antara 2 sampel yang dipasangan Yang dimana datanya bersifat nominal atau distrit Uji MC Nemar ini biasanya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi hasil data yang dihasilkan dengan penyesuaian berdasarkan variable independen Dan menilai serta mengevaluasi suatu desain penelitian dengan menggunakan pendekatan kelompok post-test dan pre-test Nah lalu disini ada rumus-rumus dari uji MC Nemar Nah disini dikatakan bahwa jika jumlah sampelnya berukuran besar lebih dari 25 maka bisa menggunakan rumus seperti ini Nah sedangkan rumus yang di bawah ini merupakan turunan dari rumus yang di atas Rumus yang di atas ini dirubah karena adanya koreksi kontinuitas yang diberikan oleh Yates Yaitu dengan menggunakan nilai 1 yang digunakan untuk mendekati distribusi distrit atau normal Rumus tersebut berubah menjadi seperti ini yang bisa dilihat Nah dengan kriteria ujinya jika H0 ditolak jika X2 X2 itu lebih besar dari X2 tabel Dan H0 ditolak jika P value kurang dari alpha Dan H0 diterima jika P value lebih dari alpha Nah yang kedua jumlah sampel berukuran kecil yaitu kurang dari 25 Jika frekuensi yang digunakannya kecil maka dapat menggunakan uji binomial Yang dimana A plus C per Q2 menghasilkan nilai kurang dari 5 Dengan kaedah keputusannya adalah jika nilai probabilitas lebih dari alpha untuk diuji satu pihak Atau nilai probabilitas lebih dari alpha per 2 untuk diuji dua pihak Maka H0 diterima dan H1 ditolak Nah disini ada contoh soal dari uji MC Nemar Yaitu suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200 Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor berbeda Nah disini saya akan mencoba mengunci dengan SPSS Nah langkah-langkahnya seperti berikut Nah langkah pertama itu kalian harus membuka dulu aplikasi SPSSnya di laptop Nah setelah dibuka kita tepilannya akan menjadi seperti ini Lalu kita akan berlari ke variable view Nah di variable view kita tulis dengan kata untuk tidak membeli Dan kata yang kedua itu membeli Dan yang ketiga dengan data prevensi Nah karena data disininya tidak ada bilangan disimal Maka kita ganti ini dengan angka 0 Kita ganti semuanya dengan angka 0 Nah di value ini kita tuliskan dengan Satu untuk tidak membeli And Dan dua Untuk membeli And dan oke Nah di kolom yang kedua juga sama seperti tadi Satu untuk tidak membeli 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 Add Dan dua untuk membeli Add dan oke Setelah itu Kita ke Merchure nya Di Merchure kita pilih nominal Nominal Yang kedua juga nominal Dan untuk prevensi kita pilih scale Nah setelah itu Setelah semuanya sudah selesai Kita ke data view untuk Mengiput data-datanya Untuk Nilai satu untuk tidak membeli Nilai dua untuk membeli Dengan prevensi dapat membeli Untuk nilai satu untuk tidak membeli Dan Nilai satu juga untuk tidak membeli Dengan prevensi dapat membeli Lalu Nilai dua untuk membeli Nilai dua juga untuk membeli Dengan prevensi 40 Dan Nilai dua untuk membeli Nilai satu untuk tidak membeli Dengan prevensi 10 Setelah itu Kita ke data Pilih White case Nah di white case Kita pilih prevensi Terus centang yang ini White case by Frekuensi nya kesiniin Keceh tanah-tanahnya Nanti frekuensi nya akan berpindah Dan ketik ok Nah setelah itu Kita ke analyze Di analyze Kita pilih Non parametric test Terus kita ke Legacy dialog Kita pilih To related sample Tidak membelinya Pindahkan disini Lalu membelinya Pindahkan disini Kita Centang MC member Setelah itu Kita ketik ok Nah akan muncul Datanya seperti ini Nah setelah tadi Kita telah Mengerjakan Soalnya Di SPSS Sekarang kita Analisis Hasilnya Nah Dengan hipotesis Statistiknya itu H0 Dikatakan Tidak terdapat Perbedaan jumlah Penjualan Sebelum dan sesudah Penjualan Dan H1 itu Terdapat perbedaan Jumlah penjualan Sebelum dan sesudah Ada sponsor Dengan alpha 5% Statistik ujinya X kuadrat hitung Hasilnya itu 57,64 Nah ini Hasil ini Terus Uji MC Menemarnya Dengan signifikan 0,00 Nah bisa dilihat Dari sini Ini itu ada Angka koma Titik Nah sebenarnya Sebenarnya itu Di sebelah kiri Ada angka 0 Jadi kita tulis disini Dengan 0,000 Nah kriteria ujinya Yaitu H0 ditolak Jika p-value Kurang dari A alpha Nah Dan H0 Diterima jika P-value Lebih dari alpha Nah p-value Itu 0,000 Nah Sedangkan alpha Itu 5% 5% Diubah menjadi 0,05 Dapat disimpulkan Bahwa 0,000 Lebih kecil Dari 0,05 Nah Jadi dapat disimpulkan Berdasarkan hasil SPSS tersebut P-value Sama dengan 0,000 Lebih kecil Dari alpha Maka H0 Ditolak Karena Terdapat Perbedaan Yang signifikan Nilai penjualan Setelah dan sebelum Ada sponsor Dengan kata lain Pemberian sponsor Memberikan pengaruh Yang signifikan Nah Sekian pembahasan Dari saya Mohon maaf Apabila ada Kesalahan dan Kekurangannya Wabila hiwal taufiq Wahidanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!